selamat menikmati tanggal 16 Agustus 2021 kita telah melaksanakan penebaran benih ikan nila kerjasama dan bantuan dari Balai Riset Pemulihaan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Alhamdulillah kita ada 4 kolam dengan sistem bioflok dalam satu kolamnya ini kita tanam kita tebar benih sebanyak 200 ikan jadi 4 kolam ini ada 800 ikan nila yang kita tebar pada hari ini tujuan dan harapan budidaya ikan nila sistem bioflok ini adalah menggali potensi ekonomi pesantren di bidang perikana sehingga nanti hasil dari riset ikan nila sistem bioflok ini mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh para santri kedepannya setelah mereka lulus dari pesantren sehingga menjadi santri yang siap bermirausaha atau kita kembangkan program santri trainer dalam bidang perikanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ahmad Paul Jiridwan mewakili ikan di penoposantren Minhajuta Libin yang alhamdulillah ini bantuan dari BRKI melakukan kerjasama riset di sektor perikanan akan kamu berdayakan santri agar menjadi bekal di kemudian hari bahkan bukan hanya santri mudah-mudahan kesuksesan ini kemudian kita juga bisa menghimpun para alumni Minhajuta Libin untuk bisa bergerak di sektor perikanan sehingga ekonomi pun tumbuh santri bisa berkembang di tempat masing-masing ketika orang tua dulu mengatakan orang mimpi apa namanya melihat dan mendapatkan ikan di kala malam orang berpandangan siang dapat rezekinya bayangkan ketika pondok pesantren Minhajuta Libin bukan sekedar mimpi tapi memang kita melakukan berdaya ikan maka moga-moga bermanfaat maslahat tidak ada lintangan dan halangan apa-apa bapak-bapak dari BRPI sebagai pemberi sedekah untuk pesantren ini juga mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani panjang yuswa dan pada naik derajatnya pesantren juga mudah-mudahan tambah maju terima kasih Al-Fatiha Al-Fatiha